Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buang lalu kakak sudah menyampaikan firman Tuhan tentang buah roh, kesabaran adik-adik ya ingat ya Cuma kita sudah membahas tentang kesabaran Saat ini kakak akan teruskan buah-buah roh yaitu tentang kemurahan adik-adik ya Tentang kemurahan Nah adik-adik apa itu kemurahan? Nah yang namanya kemurahan itu adalah sama dengan murah hati adik-adik ya Jadi murah hati itu adalah sesuatu yang digerakkan dari dalam hati Digerakkan oleh kasih yang ada di dalam hati Jadi kalau orang yang murah hatinya Orang yang suka menolong Orang yang suka berbagi Itu tidak mungkin ya melakukan dengan tulus Tanpa digerakkan oleh kasih yang ada di dalam hatinya Jadi adik-adik orang yang murah hati itu orang yang suka berbagi Orang yang suka menolong Adik-adik ya digerakkan oleh kasih yang tulus dari dalam hatinya Nah adik-adik contoh yang paling bagus adalah Tuhan Yesus sendiri Tuhan Yesus adalah pribadi yang murah hati Mari kita baca adik-adik di dalam firman Tuhan Murah hati itu ada dua hal adik-adik Kita baca di dalam Markus 1 ayat 40-41 Kakak mau bacain ya Markus 1 ayat 40-41 Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus Dan sambil berlutut di hadapannya Ia memohon bantuannya Katanya Kalau engkau mau Engkau dapat mentahirkan aku Ya Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Lalu ia menurunkan tangannya Menjama orang itu dan berkata kepadanya Aku mau jadilah engkau tahir Nah ini adik-adik Yang pertama Murah hati itu adalah hati yang penuh dengan belas kasihan Nah adik-adik Kita tadi sudah baca firman Tuhan Tentang seorang sakit kusta Yang memohon kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan Ya kita tahu bahwa Sakit kusta itu adalah sakit kulit yang sangat parah adik-adik Ya tidak bisa disembuhkan ya adik-adik Ya dia memohon kepada Yesus Karena dia percaya Yesus sanggup menembuhkan Ya disini dikatakan Di ayat yang ke-41 Maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan kepada orang yang sakit itu Ya hatinya penuh dengan belas kasihan Terlenuh melihat orang yang menderita dengan Tuhan Yesus Sehingga Tuhan Yesus menolong orang kusta itu dan menyembuhkannya Nah itu adik-adik Jadi kalau orang yang dikatakan murah hati Ya seperti Tuhan Yesus Itu hatinya penuh dengan belas kasihan Kepada orang yang menderita Kepada orang yang butuh pertolongan Ya kalau melihat sesuatu yang Yang orang yang Atau saudaranya yang membutuhkan pertolongan Dia tidak bisa cuek begitu saja dengan dia Jangan cuek adik-adik dia dengan keadaan Tapi kita harus melihat Ada banyak di sekeliling kita orang yang membutuhkan pertolongan Yang mau ditolong adik-adik dia Nah itu kita harus punya hati yang murah hati Hati yang penuh dengan belas kasihan Untuk menolong mereka Paling tidak kita mendoakan mereka dengan sungguh-sungguh Supaya mereka diberikan pertolongan oleh Tuhan Itu adik-adik yang pertama ya Murah hati yang pertama adalah Hati yang penuh dengan belas kasihan Yang kedua Murah hati itu adalah hati yang penuh pengampunan adik-adik Nah kita Apa namanya itu Belajar dari perumpamaan Tentang pengampunan Di dalam Matthew 18 Ayat 21 sampai 35 Kakak tidak bacain karena ini panjang Adik-adik baca di rumah ya Ayat tadi ya Kakak ceritain aja bahwa Di dalam Matthew 18 ini Ada satu Raja Ya Di dalam satu kerajaan adik-adik ya Mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya Ya Ada salah satu hamba yang berbuktan Sangat banyak kepada Raja ini ya Ya pada saat dipanggil ya Raja Bertanya Bagaimana kamu Apa namutam-utamu begitu banyak ya Ayo bayar hutamu Ya Kalau tidak Seluruh keluarga mu Akan menjadi buddhaku selama-lamanya Ya Akhirnya hamba ini memohon kepada Raja Raja Aku diberi waktu Untuk melunasi hutang-hutangku Mohon Raja Jangan Menjadikan Keluarga aku menjadi buddha Tuhan Ya Tapi Setelah Raja melihat Bahwa Hamba ini Ya Kasian adik-adik Tergeraklah hati Raja ini untuk Menghapuskan seluruh hutangnya Adik-adik Akhirnya Hutang Hamba ini dihapuskan semuanya oleh Raja Ya Raja berkata Kepada hamba ini hutangmu Kuhapuskan karena aku Kasian melihat kamu Engkau tidak akan mungkin Bisa membayar hutang Hutangnya berapa adik-adik Zaman Dahulu hutangnya 10 ribu talenta Dikatakan dengan firmatungan Itu begitu banyak adik-adik Ya Nah Wah Akhirnya hamba ini Senang sekali adik-adik Ya Gembira adik-adik Seluruh hutangnya dihapuskan Kemudian pada saat dia keluar dari istana Ya Apa yang terjadi Dia bertemu dengan temennya adik-adik Ternyata temennya ini berhutang sama dia Sebanyak 100 dinar adik-adik Nah 100 dinar dinarnya lebih kecil Jauh lebih kecil daripada 10 ribu talenta adik-adik ya Ya Akhirnya apa Bukannya melunaskan hutangnya Karena dia sudah ditolak oleh Raja Tapi malah Temennya ini Dicekik adik-adik dia Ayo bayar hutangmu Akan kumasukanku ke dalam penjara Akhirnya Kawannya ini memohon Tunggulah Kasih aku waktu Untuk membayar hutangmu Tidak Bayarlah sekarang Nah Dikatakan Upah seorang pekerja harian Ya Kalau upahnya harian Seorang pekerja Itu berapa Paling tidak Sekarang ini ya Paling minimal 50 ribu Satu dinar itu 50 ribu rupiah Adik-adik Nah Temennya tadi berhutang 100 dinar Berarti 50 ribu dikali 100 Berarti ada berapa 5 juta Nah Cukup banyak adik-adik ya 5 juta hutangnya Ya Tetapi Coba kita lihat Satu talenta Itu berapa adik-adik Satu talenta itu adalah 6 ribu dinar Nah adik-adik ya Berarti kalau satu dinar 50 ribu Satu talenta 50 ribu dikali 6 ribu 300 juta adik-adik Itu baru satu talenta Nah Padahal hamba itu berhutang 10 ribu talenta Berarti kalau 10 ribu talenta 300 juta Dikalikan 10 ribu Jumlahnya berapa adik-adik 3 triliun Adik-adik Kalau kita hitung Nah Begitu banyak ya Kalau 5 juta dibandingkan 3 triliun Tidak ada artinya Ya Itu Tandanya Kasih Bapak kepada kita Kita berhutang banyak Kepada Bapak Dosa yang begitu Besar pada Bapak Tapi Bapak menghapuskan Dosa kita Ya Melunaskan Hutang-hutang dosa kita Adik-adik ya Jangan seperti Hamba yang jahat Kita Kalau dapat pengampunan Dari Bapak Ya kita harus juga Mengampuni orang lain Ini maksud perumpamaan tadi Kalau ada kesalahan Dari teman kita Saudara kita Pernah menyakiti kita Itu sangat kecil Kita harus mengampuni Jangan mengingat-ingat Jangan menendam Jangan ingin membalas Kejahatan dengan Kejahatan ya Bapak Tapi hati-adik ya Tapi hati kita penuh dengan Kasih seperti Bapak di surga Kita mengampuni orang yang Bersalah kepada kita Ya Kita baca ayat terakhir Matius 6 ayat 14 Ya Karena jika kamu mengampuni Kesalahan orang Bapakmu yang di surga Akan mengampuni juga Itu adik-adik Matius 11 ayat 26 Tetapi jika kamu Tidak mengampuni Maka Bapakmu yang di surga Juga tidak akan Mengampuni kesalahan Kesalahanmu Nah itu firman adik-adik ya Ya jadi Murah hati Atau kemurahan Itu ada Dua hal Yang pertama Kalau kita punya hati Yang penuh Belas kasih hati Ya Kepada orang yang Menderita Untuk pertolongan Yang kedua Kalau hati kita Penuh dengan Pengampunan Kepada orang lain Yang bersalah Kepada kita Karena kita sudah Kita ampuni Dosa-dosa kita Oleh Bapak di surga Kiranya firman Tuhan Jadi kekuatan kita Pada saat ini Kita akan memahami Firman Tuhan Dan kita Menjadi pribadi Yang murah hati Seperti Tuhan Amin Firman Tuhan Tuhan memberkati Senang Jangan lupa Tuhan-tuhan Terima kasih.